Al-Fatihah 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 doa, ketika kita mendoakan kebaikan kepada orang lain maka itu akan kembali kepada kita pun juga sebaliknya oleh karenanya berhati-hatilah dalam berdoa jangan sampai salah doa ketika kita benci sama orang lain tetap doakan kebaikan karena nanti itu yang akan kembali kepada kita karena kadang memang kita doa juga jika tidak terkontrol, akan keluar yang buruk-buruk dan boleh jadi itu akan membuat kita menjadi sesuai dengan yang kita doakan untuk orang lain dan memang itu adalah konsekuensi ketika kita berdoa oleh karenanya dengan hadirnya video ini mudah-mudahan kita bisa lebih mewas diri lagi ketika berdoa terutama ketika mendoakan keburukan kepada orang lain karena itu akan kembali kepada kita mulai saat ini yuk kita benahi doa kita hadirkan kesenangan kenimbatan mendoakan kebaikan kepada orang lain karena sejatinya kita sedang mendoakan diri kita sendiri bukan mendoakan orang lain jangan pelit mendoakan kebaikan sebanyak-banyaknya karena sekali lagi itu buat kita bukan buat orang lain kalaupun apalagi doa seseorang untuk orang lain tanpa diminta tanpa diketahui itu doa yang makbul udah itu doanya makbul diaminin malingkat Masya Allah berarti udah dobel dobel makbul pertama doanya terkabul karena tidak diminta orang lain kedua diaminin malingkat maka itu lebih terkabul lagi apalagi kalau misalkan di waktu-waktu mustajab itu lebih dahsyat lagi misalkan ketika kita sedang disakiti kita sedang disakiti orang lain maka pada saat itu waktu mustajab untuk berdoa karena doa orang yang terjalim itu makbul makanya kalau tidak bisa kontrol diri doanya pasti yang jelek orang lain nyakitin kita kita doakan keburukan untuknya bahkan kita gak sadar bahwa doa kita itu sejatinya sedang mengarah kepada orang tersebut dan akan kembali kepada kita nah oleh karenanya mari kita coba dibenahi lagi doa-doa kita terutama ketika mendoakan orang lain karena sejatinya ad-do'aw silahul mu'minin doa itu adalah senjatanya orang mu'min kita ini kan orang mu'min yang yakin kepada Allah maka doa itu bagian daripada senjata kita kita mungkin tidak bisa berbuat banyak dengan kekuatan kita karena memang kita gak punya kekuatan kecuali yang Allah berikan tapi kita bisa berdoa mungkin tenaga kita tidak bisa tapi mulut kita bisa berdoa mulut tidak bisa mengucap hati kita masih bisa berdoa selama hidup masih bisa bernafas mata masih bisa melihat telinga masih bisa mendengar hati masih berdetak maka pada saat itu kita masih bisa berdoa doa dari hati yang terdalam meskipun orang lain lihat tapi Allah menyaksikan sahabat-sahabatku yang diaramati Allah subhanahu wa ta'ala mari kita maksimalkan doa kita ibadah kita dengan berdoa agar doa-doa kita tersusun baik rapi terutama kepada orang lain agar itu nanti akan kembali kepada kita sesuai yang kita doakan kepada orang lain barakallahu fikum kebahagiaanmu adalah kebaikanmu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bila dirasa video ini baik dan bermanfaat boleh untuk di-share di-like dan subscribe dan bila ada kritikan serta saran untuk perbaikan boleh juga disampaikan melalui kolom komentar semoga Allah menjadikan kita sebagai sumber kebaikan selamat menikmati